Intro Halo guys Jangan lupa ya Untuk nge-klik tombol subscribe Seperti yang gambar di bawah ini Karena pada dasarnya Klik tombol subscribe itu gratis kan Dan juga Itu membuat kami Untuk jadi lebih semangat Untuk bikin video-video Yang beridukasi lainnya Dan kemudian Jangan lupa ya Untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar kami menjadi lebih semangat Untuk upload video-video Yang baik lainnya Dan juga Don't forget to hit like Halo sahabat Dunsaka Kembali bersama saya sehari Dalam channel Dunsaka Dunia sahabat sawit dan karet Pada kesempatan ini Saya akan menjawab pertanyaan Dari para sahabat karet Jadi ada dua pertanyaan Dan pertanyaannya cukup bagus Yang pertama adalah Ada yang melalui WA Menanyakan kepada saya Bagaimana kalau sir itu disimpan Dalam waktu yang lama Sebaiknya sir itu Jangan disimpan terlalu lama Karena Juga akan mempengaruhi Elastisitas dari sir tersebut Kita lihat aja begini Ada Nasabah Atau dari pabrik brand Maksudnya pabrik brand Yang membeli karet kami Dan dia ada rangnya Misalnya dari 33 Untuk PO nya Sampai 41 Berarti kalau Karetnya Di bawah 33 Itu sudah termasuk Offside Atau di atas 41 Itu sudah termasuk Offside Nah Kenapa kita tidak boleh Menyimpan terlalu lama Karena Kalau Kalau sir itu disimpan Terlalu lama Maka dia akan Semakin keras Semakin memadat Dan ketika kita Jual ke sana Di tes Ternyata PO nya itu Melebihi Dan PO ini Melebihi Batas Atau Ambang batas Yang diberikan Maka itu Kita akan Diklaim Kenapa mereka Tidak mau terima Karena Paling tinggi Kekerasan Dari sir itu Adalah Pas 1 Jika Lewat dari itu Maka Peralatan Untuk Pembuatan Batas Itu Akan Mengalami Masalah Atau Kerusakan Maka Itulah Sebabnya Kenapa Kita tidak Usah simpan Terlalu lama Itu yang pertama Yang kedua Untuk apa sih Sir disimpan Terlalu lama Kecuali Mungkin Harga di pasaran Turun Drastis Mungkin Kita simpan Dan Biasanya Satu bulan Mungkin Itu sudah Kita jual Kalau terlalu lama Katakanlah Setengah tahun Itu juga akan Membuat modal kita Itu tertanam Di sana Dan uangnya Tidak berputar Jadi itu Permasalahannya Saya tahu Dari seorang Nasabah Yang datang Ke pabrik Pada waktu itu Saya disana Yang mengatakan Bahwa kami punya Rang 33-41 Lewat dari itu Tidak akan kami terima Jadi bukan berarti Semakin tinggi PO nya Itu semakin Bagus Belum tentu Tergantung pada Perusahaan Yang Atau Perusahaan Ban yang menerimanya Biasanya Rata-rata PO yang diminta Oleh perusahaan Ban itu adalah Rata-rata Adalah 35 Dan ada Rangnya Biasanya 35 Biasanya Standarnya Dan kurang Dari itu Ya tidak Apa-apa Yang jelas Tidak Yang jelas Masih dalam Rang itu Yang mereka Kita sepakati Dengan mereka Itu sebabnya Jadi sampai saat ini Saya belum dapat Informasi Bahwa kalau letak Terlalu lama Ini Efeknya seperti apa Tapi yang jelas Itu akan Mempengaruhi Kualitasnya Yang paling penting Ada Elastisitasnya Itu pasti Mempengaruhi Ban tersebut Kita letak Ban Kita letak Searnya itu Pertama itu Petak Semakin lama Dia akan semakin Turun Menggemuk Karena apa Karena dia Turun terus Dan semakin lama Semakin memadat Dan semakin keras Dan ini Kalau kita kirim Ke perusahaan Ban Di tes yang mereka Tingkat kekerasannya Itu sudah sangat Sangat tinggi sekali PO nya itu Sudah sangat tinggi Dan biasanya Kalau mereka tidak Menerimanya Maka Sear itu Akan mereka Tolak Berarti Semua Biaya untuk Pengiriman balai itu Bisa ditanggung oleh Perusahaan kita Itu ya Bapak Kemudian yang kedua Pertanyaan kedua Adalah mengenai Roll Roll mangel Crapper Ya Crapper ya Yang biasa kita sebut Sebagai Crapper Ini ada dikatakan Bahwa bagaimana Untuk Mengenai Roll Crapper Untuk roll Mangel ini Ini seperti ini Untuk pembuatannya Ini pertanyaan Ini sebenarnya dibuat Di bawah Komentar Di youtube saya Nah ini roll Yang kita buat seperti ini Dan roll ini Ketika saya kerja Di perusahaan itu Itu ada tiga macam Kedalamannya ya Kalau Rollnya itu Sebagai pemecah Biasanya Lebih dalam Kalau dia Sebagai Misalnya untuk melapis Itu jual lebih dangkal Dan untuk penipis Itu paling Paling Tipis Itu bisa jadi Kedalamannya Hanya satu setengah mili Atau dua milinya Nah sekarang begini Ini adalah Mangel ini Kita lihat disini Mangel ini Letaknya rollnya Seperti ini Dan ketika Dan ini bisa dibuat Atau dibatik Menggunakan Mesin bubut Jadi mesin bubut Bukan sembarang Mesin bubut ya Mesin bubut Yang sudah Direvisi ya Istilah di apa ya Mesin bubut Yang sudah Dibuat khusus Itu biasanya Ada orang khusus Yang tahu Bagaimana Membuat mesin bubut Ini supaya bisa Membatik ini Jadi kalau mesin bubut Yang baru kita beli Itu belum bisa Untuk membubut ini Makanya harus ada Tenaga ahli lagi Yang untuk Membuatnya Agar bisa Membatik Seperti ini Nah Kalau kita lihat disini Jadi ini Bentuknya seperti ini ya Saya gambar di bawahnya Ya Ini seperti ini Ya ini rollnya Ya Roll seperti ini ya Nah ini rollnya Nah Supaya dia bisa batik ini Biasa batik itu Dibuat seperti ini Seperti ini Ya dan ini ada Mesin bubutnya Mesin bubut terus gitu Jadi Mengikuti gulungan Dari Roll tersebut Setelah ini Baru ini ada Lawannya Sehingga Bentuk roll ini Nanti Seperti ini Segi empat Atau seperti Apa Lupis ya Atau belak ketupat ya Seperti ini bentuknya Dan di samping-samping ini Itu tajam Ya ini tajam Inilah yang untuk Memecah Menipis Atau melapis Biar karet itu Bisa Pecah Kalau yang Untuk pertama kali Biasanya Kalau untuk Sir 20 Atau sir 10 itu Jumlah rollnya itu Mangalnya itu Ada 7 unit Jadi unit pertama Dan unit kedua itu adalah Untuk pemecah Makanya Rollnya di dalamnya ini Dibubut lebih dalam Biasanya 5 mili Terus ketika untuk melapis Biasanya Sudah menjadi Blanket Itu Supaya lebih pecah lagi Itu dilapis Dilapis Itu biasanya Yang di perusahaan saya bekerja itu 4 mili Ya 4 mili Terus Semakin ke depan Sampai yang paling depan Yang terakhir itu Biasanya itu 1,5 mili Sampai 2 mili Ini adalah Untuk penipis Penipis itu Tidak boleh lagi Kedalamannya Teru dalam Karena hasilnya Juga kurang bagus Makanya Dia hanya dibuat Sedalam 1,5 mili Jadi betul-betul Kedalaman dari Rollnya itu Per ininya Itu hanya 1,5 mili Jadi ketika Karet itu sampai di sana Dilapis juga Dia langsung membuat Tipis-tipis sekali Biasanya itu Sekitar 7 Sampai 8 mili Ketebalannya Tujuannya untuk apa Supaya karet ini Ketika kita masukkan Kedalam Ampayan Atau Yang Kalau Kalimantan Disebut dengan Sadaian Itu bisa lebih cepat kering Makanya itu harus Dibuat sekitar 7-8 cm Kalau dibuat 7-8 cm Itu keringnya Sekitar 14 Sampai 21 Hari Yang paling bagus Sebenarnya 21 hari Olahnya itu Pun lebih cepat Demikian Untuk membuat Batiknya Jadi bagi bapak Yang punya Pabrik karet Gunakan Bubut Khusus Yang sudah Direnovasi Oleh mekanik Yang ahli Di bidang itu Supaya dia bisa Membubuk Rol ini Dan ini Tentu ada Tenaga ahli Khusus Biasanya Tukang bubuk Biasa Belum tentu Bisa Bubut ini Yang biasanya Orang itu Belajarnya Di pabrik karet Karena ini adalah Khusus Jadi itu Luar biasa Sekali Dan orang yang Membubut Yang seperti ini Biasanya pabrik karet Pasti mencari Orang Yang juga keluar Dari pabrik karet Sehingga dia sudah Paham bagaimana Untuk membubuk batik tersebut Nah begini Yang saya sampaikan Terima kasih Nah baginya Untuk melengkapi skripsinya Mungkin seperti ini Yang saya terangkan Terima kasih Bersama saya sehari Semoga kita selalu sehat Sukses Bahagia Dan menjadi orang yang Luar biasa Sampai jumpa di video